Dalam operasi antik yang digelar Polda Riau dan jajaran yang digelar sejak 18 Februari lalu, Polda Riau berhasil mengungkap 230 kasus narkotika. Salah satu kasus terbesar yang berhasil diungkap yaitu penangkapan terhadap 5 kurir sabu dari Desa Tanggayun, Kecamatan Bukit, Kebupaten Bengkalis. Lima tersangka yaitu IRA, NZ, SAI, dan JUM serta HR diamankan di pantai Desa Tanggayun, Kebupaten Bengkalis saat akan menerima kiriman paket narkoba dari Malaysia lewat jalur laut. Ini kita menangkap pelaku saudara Irman ini yang terbebak saat pegerbekan. Beliau adalah bagian dari bandar yang kita bisa lihat bahwa peran dari saudara Irman ini adalah menerima narkoba yang datang dari Malaysia. Ini sudah sekian kali Malaysia menjadi sumber dasarnya narkoba ke Riau yang mana saudara Irman ini menerima dari kurir laut yang bisa menerima penyerdaman kita kemarin yang tentu kita akan menjadikan target sebagai TPU. Dan kita juga menetapui bahwa ada lagi satu adiknya saudara Irman ini, saudara Eka yang menerima dan kegiatan memasukkan narkoba dari Malaysia ke wilayah desa Tanggayun, Kebupaten Bengkalis. Dari 231 kasus narkoba tersebut, Pol Dario dan Jajaran telah menangkap 363 orang tersangka dan banam bukti 40 kg lebih sabu dan 50 ribu butir pil ekstasi. Dari Pekanbaru, Perwanto, Ciria TV melaporkan.